Kita bersyukur bahwa logistik adalah masuk dalam 11 industri yang diizinkan tetap berjalan sejak dari awal terjadinya COVID ini. Itu yang pertama. Yang kedua, perbaikan ekonomi itu sudah terasa sejak bulan Agustus-Teptember tahun lalu. Bertahap naik walaupun masih terjadi di beberapa sektor industri yang mengalami penghambatan. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, kita juga tahu Cina merupakan salah satu negara yang memberikan, yang terlebih dahulu perbaikan ekonominya lebih cepat. Di mana dibutuhkan ekspor ke beberapa negara long haul seperti negara-negara di Eropa maupun di Amerika. Nah dari sejak bulan Agustus yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ini akan terjadi kekosongan kontainer terutama yang ukuran 40 feet. Yang terutama untuk kegiatan jarak jauh. Karena Amerika pada saat itu masih lockdown, terus juga Eropa terjadi hal sedemikian gitu ya. Jadi terjadi penumpukan di sana yang berdampak pada harga kontainer itu menjadi mahal atau freight itu menjadi mahal. Seperti itu. Kalau sekarang status yang terakhir seperti apa Pak? Apakah masih sama terjadi juga? Masih, masih. Saya waktu itu salah satu orang yang menyampaikan ya bahwa ini akan terjadi sampai dengan bulan Juni, apa bulan ini pada waktu bulan Januari, Februari. Walaupun semua orang menyampaikan paling lama ini akan terjadi penurunan pada setelah Chinese New Year. Nah ternyata sampai hari ini masih, masih terjadi. Terutama yang dikaitkan dengan kontainer 40 feet yang tujuannya untuk destinasi ke beberapa negara yang tadi saya sebutkan di atas. Masih terjadi dan kenaikannya... Efeknya seperti apa nih Pak? Boleh digambarkan situasinya? Ya, ini tentunya mengagetkan teman-teman eksportir. Ini juga mengagetkan teman-teman daripada pelaku logistik itu sendiri gitu ya. Nah yang paling sangat berdampak itu kepada teman-teman usaha kecil menengah yang kegiatan usahanya bertujuan untuk eksport seperti furniture misalnya ya. Terus juga ada beberapa tekstil, terutama yang kecil-kecil nih. Kalau yang gede-gede itu kan biasanya sudah terkait dengan supply chains. Ya, mereka juga punya bargaining position terhadap shipping line. Tapi yang kecil-kecil ini menurut saya mereka tidak mempunyai posisi bargain untuk melakukan sebuah negosiasi untuk mendapatkan harga freight yang memang sesuai. Jadi beberapa hal bahkan freightnya itu jauh lebih mahal daripada nilai eksportnya itu sendiri gitu. Nah ini menurut saya kita sangat prihatin padahal kan kita tahu eksport itu akan memberikan devisa buat negara kita. Kenaikan kosnya itu direntang berapa persen Pak? Untuk kurang lebih hampir 200-300 persen. Mengagetkan. Iya. Untuk yang saya sebutkan yang 40 feet itu. Ini tidak terjadi di semua destinasi, tapi ada beberapa destinasi yang memang biayanya sangat mahal. Terutama seperti yang tadi saya sampaikan. Dan ini bukan terjadi aja di satu shipping line, ini terjadi di banyak shipping line. Sebetulnya saya berniat kita untuk melakukan komunikasi dengan shipping line dan saya juga sudah mendapatkan komitmen. Tapi untuk teman-teman UKM ini kan kami memerlukan data dari pemerintah untuk dapat membantu teman-teman ini kalau volumenya besar, terus rencana eksportnya jelas dan lain-lain. Ini akan memberikan nilai yang lebih baik dari sisi freight sebetulnya. Tapi kami menunggu sampai hari ini, sudah 3-4 bulan ini tidak pernah mendapatkan data itu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Terima kasih sudah menonton!